Media Jepang sorot strategi Erik Thohir dan Shintai Yong rekrut pemain naturalisasi tim Nas Indonesia. Media Jepang, Football Tribae Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erik Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk tim Nas Indonesia. Bahkan Football Tribae Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul Indonesia akan guncangkan piala dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erik Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontakt dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erik Thohir. Football 3B Jepang juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erik berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan tim Nas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat tim Nas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim Nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut. Media Thailand, Thayrat Sport yakin tim Nas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Australia dan Arab Saudi. Seperti yang diketahui, tim Nas Indonesia akan melakoni laga melawan Australia dan Arab Saudi. Ini merupakan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zone Asia Group C. Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 melawan Arab Saudi. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 melawan Australia. Media Thailand sendiri sangat yakin tim Nas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Australia dengan kekuatan squad yang sekarang. Menurutnya, tim Nas Indonesia memiliki gaya permainan dan squad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kemarin, tutur Thayrat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya. Lanjutnya, kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Australia dan Arab Saudi. Saya rasa Indonesia akan memenangkan pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam squad Indonesia. Lanjut media tersebut. Meski begitu, Thayrat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Arab Saudi dan Australia. Ia lalu memberikan satu syarat agar tim Nas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Arab Saudi dan Australia juga merupakan tim yang sangat bagus, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Media Arab Saudi menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi tim Nas Indonesia. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim nasional dengan cepat. Salah satu media Arab Saudi yang membahas hal tersebut adalah Yal Al Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat tim Nas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi top Eropa, tulis judul artikel Yal Al Sport dikutip bola tim Nas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi tim Nas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk dua laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Yal Al Sport. Yal Al Sport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa tim Nas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis Yal Al Sport. Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berarti untuk tim Nasional Arab, sebab kita akan bertemu dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas media tersebut. Devine Rens berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat tim Nas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Devine Rens. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erik Thohir, sang pemain yang kini membela Ajax Amsterdam telah berbicara terang-terangan. Devine Rens yang masih berusia 21 tahun dan dia bermain di Liga 1 Belanda bersama Ajax Amsterdam. Meski masih mungkin menanti panggilan dari tim Nas Belanda, Devine Rens mengaku tertarik bela tim Nas Indonesia. Devine sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela squad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik, saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Devine, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang, di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Jika suatu saat bisa membela tim Nas Indonesia, tentu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa, tukasnya. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat ular Romani dan Maurossi justera segera memperkuat tim Nas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat tim Nas Indonesia, squad Garuda bakal menjadi pesaing terkuat di round 3. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Mauro dan Romani terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat tim Nas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan EXCO, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erik Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu squad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim tim Nas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat ular Romani dan Maurossi justera. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia di round 3, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Romani, Mauro hadir dan lainnya, tim Nas Indonesia memang akan memiliki squad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Media asal Jepang, Ho Chi News menilai kehadiran Martin Paes di tim Nas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Taeyong. Sebab impian Shin Taeyong untuk membawa tim Nas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud. Ho Chi News memandang bergabungnya Martin ke tim Nas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Jepang itu, Shin Taeyong akan berupaya keras membawa tim Nas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Shin Taeyong, yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi lebih kuat, tulis Ho Chi News. Dengan hadirnya keeper kelas Eropa, seperti Martin Paes tentu akan membuat squad Garuda lebih tangguh, lanjutnya. Persaingan di grup C tentu akan semakin seru, melihat di grup tersebut ada Jepang, Australia dan Arab Saudi yang sudah sering masuk ke Piala Dunia, tegas media Jepang tersebut. Tim Nas Indonesia sendiri memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya, ini merupakan kesempatan emas bagi tim Nas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini, tim Nas Indonesia sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jadi tinggal satu langkah lagi untuk tim Nas Indonesia bisa bermain di kompetisi tertinggi sepak bola, yaitu di Piala Dunia. Nama Dylan Phantom mungkin bisa jadi salah satu referensi buat tim Nas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih tim Nas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jen Sraven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian tim Nas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Dylan Vente asal klub Liga Skotlandia, Hibernia FC dan sekarang sedang dipinjamkan ke Pek Zwolle Liga Belanda. Dylan Vente yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Dylan Vente punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat tim Nas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Dylan Vente, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Dylan Vente merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 9 Mei 1999 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Dylan Vente memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Dylan Vente adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan Pek Zwolle, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 7 penampilan dan mampu mencetak 3 gol serta 1 asis pada musim 2024-2025. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Dylan Vente layak untuk memperkuat tim Nas Indonesia? Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa akan memberikan kabar terbaru terkait pemain keturunan yakni M.S. Hilgers. Seperti diketahui, M.S. Hilgers masuk dalam daftar pemain yang diinginkan oleh pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan pada beberapa tahun terakhir telah mengajukan beberapa nama pemain keturunan untuk segera diproses naturalisasinya. Bahkan akhir bulan Juli lalu, Shin Taeyong kabarnya telah menelepon M.S. Hilgers untuk yang ketiga kalinya. Shin Taeyong menanyakan terkait minatnya Hilgers untuk membela tim Nas Indonesia. Higgers pun menyatakan minatnya untuk membela tim Nas Indonesia, namun saat ini ia memang masih terus fokus pada karirnya di FC Twente. Yunus Nusi juga mengatakan bahwa pemain klub asal Belanda itu memang saat ini masih fokus dengan klubnya. Maka dari itu belum juga memberikan respon permintaan dari PSSI terkait dokumen tersebut. Namun, PSSI juga berharap dalam waktu dekat ini pemain tersebut bisa memberikan jawaban yang pasti. Untuk itu, Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI akan segera memberikan update terkait kejelasan nasib pemain tersebut pekan depan. Sebab sampai saat ini PSSI belum juga menerima dokumen apapun dari M.S. Hilgers. Kalau terkait pemain itu, mungkin minggu depan baru bisa saya kabari, ujar Yunus Nusi kepada bolasport.com. Artinya saya belum bisa nerima dokumen apapun untuk sampai saat ini, ucapnya. Terkait itu, PSSI sebelumnya juga terang-terangan mengungkapkan bahwa pihaknya tak akan memaksa pilihan M.S. Hilgers. Media Thailand, Hairat, langsung ketakutan Martin Paes kini sudah resmi bisa perkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, Swat Garuda akan makin tangguh dengan hadirnya keeper berbakat dan bertubuh jangkung itu. Ya, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memberikan kabar bahagia soal nasib Martin Paes dalam membela Timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, Martin Paes dipastikan Erik Thohir kini bisa memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini pun turut jadi sorotan media Thailand, Hairat. Mereka menyeroti kehadiran Martin Paes di skuad Timnas Indonesia yang tentunya perlu diwaspadai para rivalnya di laga-laga mendatang. Timnas Indonesia mendapat keputusan dari FIFA terkait naturalisasi keeper Belanda Martin Paes. Pada 18 Agustus, Sepak Bola Indonesia mendapat kabar baik dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, setelah sekian lama berupaya menyelesaikan permasalahan proses naturalisasi keeper Martin Paes, tulis Thohirat, dikutip Senin, 19 Agustus 2024. Secara spesifik, menurut Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, FIFA telah resmi memberikan izin kepada keeper kelahiran Belanda, Martin Paes untuk bermain bagi Timnas Indonesia, tepat sebelum Garuda mengikuti baba kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di Asia, lanjutnya. Perlu ditambahkan bahwa penjaga gawang Martin Paes lahir pada tahun 1998 dan memiliki tinggi badan yang sangat tinggi, yaitu 1,91 M. Dia memiliki nenek yang berkewarga negaraan Indonesia dan saat ini bermain untuk Dallas Club di American Professional Sucker League, MLS, jelas Thohirat. Dengan demikian, pada babak tiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Martin Paes pasti bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Khususnya, pada Piala HFF 2024 yang digelar akhir tahun ini, ia juga berkesempatan bergabung dengan skuad Garuda, pungkasnya. Media asal Belanda, Belanda Football League, mendoakan Timnas Indonesia berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai Martin Paes resmi bisa membela skuad Garuda. Menurut media Belanda tersebut, Paes akan berperan penting dalam perjuangan Timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona nanti. Dengan hadirnya Paes, jelas Timnas Indonesia semakin kuat di lini belakang. Paes sendiri adalah keeper utama klub Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Paes diharapkan bisa menjaga gawang Timnas Indonesia dari perlawanan keras tim-tim grup C, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Menariknya kabar bahagia itu juga disambut baik oleh media Belanda, Belanda Football League. Media tersebut mendoakan Timnas Indonesia sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belanda Football League ikut mendoakan karena tahu Timnas Indonesia akan semakin kuat dengan hadirnya Paes di bawah Mistar Gawang. Media itu pun percaya peran Paes bisa menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak keempat atau bahkan langsung mendapatkan tiket via finish 2 besar di fase grup tersebut. Selamat untuk Timnas Indonesia, Martin Paes akan menjadi karakter penting bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti, bunyi pernyataan media Belanda, Belanda Football League. Media Vietnam, Teta Ovan HOA, menyinggung soal postur menjulang Martin Paes usai sang pemain resmi diizinkan FIFA membela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Martin Paes di CAS, pengadilan arbitra seolahraga. Keeper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat Timnas Indonesia. Paes sejatinya sudah menjadi WNI per 30 April 2024. Namun, ia belum bisa memperkuat Timnas Indonesia lantaran ada masalah administrasi dalam perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di FIFA. PSSI lantas membawa masalah itu ke CAS. Setelah menunggu berbulan-bulan, pengadilan yang berkedudukan di Swiss itu memberi kabar baik. Banding dikabulkan dan Paes bisa berkostum Timnas Indonesia. Kabar itu membawa aura positif bagi penggemar sepak bola Indonesia. Namun, media Vietnam, Ketau Fan HOA, justru menyeroti tinggi badan sang pemain dan status naturalisasinya. Tim Indonesia, akan, menggunakan keeper Belanda yang punya tinggi badan lebih dari 190 cm di kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi artikel di media tersebut, dikutip Senin, 19 Agustus 2024. Postur Paes memang terhitung raksasa untuk kesebelasan asal Asia Tenggara. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui bertinggi badan 191 cm. Hadirnya Paes dapat menambah kekuatan Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, lawan-lawan berat sudah menanti. Terdekat, Paes bisa dipanggil untuk laga kontra Arab Saudi, 5 September, dan Australia, 10 September. Patut dinanti apakah sang penjaga gawang bisa memberikan kontribusinya atau tidak. Sementara itu, Shin tampak belum puas dengan kualitas penyerang-penyerang yang bermain di liga lokal. Alhasil, memanggil pemain keturunan menjadi solusi untuk saat ini. Shin sekarang bisa tersenyum. Sebab, sudah ada tiga calon pesaing bagi Struik di lini serang. Mereka adalah Romeni, Raven, dan Zijostra. Jens Raven sudah resmi menjadi WNI sehingga tinggal dipanggil saja ke Timnas Indonesia. Striker FC Dordrecht U-21 itu mampu membuktikan ketajaman bersama Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024. Sedangkan, Romeni dan Zijostra harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Kabar baik datang dari nama yang disebut belakangan lantaran mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk kepindahan ke warga negaraan. Sosok Zijostra sendiri masih cukup asing, pemain berusia 19 tahun itu saat ini sedang memperkuat SC Volendam U-21. Sejauh ini, Zijostra baru terlihat tajam di kompetisi kelompor umur. Total, striker berpostur 188 cm itu sudah mengemas 30 gol dan 12 asis dari 46 pertandingan. Tentu saja, kehadiran Romeni dan Zijostra diperlukan untuk memberi persaingan kepada Struik di lini depan. Dengan begitu, sang pemain akan terpacu memperbaiki catatannya bersama Timnas Indonesia. Patut dinanti apakah tiga nama tersebut jadi memperkuat Timnas Indonesia atau tidak. Elkan Bagot kembali tak masuk skuad Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memastikan tidak akan memanggil Bagot untuk dua pertandingan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Tidak ada, ujar Shin Taeyong singkat seraya menggelengkan kepala ketika ditanya mengenai kemungkinan memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memang telah mengisyaratkan bahwa Elkan Bagot tidak memasuk skuad Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Elkan menghilang dari skuad Timnas Indonesia sejak Playoff Olympia de Paris 2024 beberapa bulan yang lalu. Saat itu, Timnas Indonesia U23 memanggilnya untuk pertandingan kontra Gini U23. Namun, pihak Timnas Indonesia, baik Shin Taeyong maupun BTN, mengklaim tidak ada respons dari Elkan. Sejak saat itu, Shin Taeyong seperti memberikan skor sebagi pemain yang sekarang bergabung dengan Blackpool tersebut. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia membuat legenda Timnas Indonesia, Maman Abdurrahman ikut memberikan komentar. Elkan lagi-lagi tidak dipanggil oleh Coach Shin Taeyong. Tentu ini sangat membuat kecewa banyak supporter Indonesia, ucap Maman. Namun gimana lagi, pelatih yang lebih tahu, kita cukup memberi dukungan dan doa saja. Semoga pemain yang dipanggil dapat memberikan yang terbaik untuk merah putih, tegas legenda Timnas Indonesia. Media asal Vietnam, Ketau 247, menjagokan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada tiga faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut Tetao 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat Timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat. Menurut Tetao 247, skuad Timnas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Kelvin Ferdong menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Martin Paes pun kini dalam proses untuk memperkuat Timnas Indonesia usai resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai setidaknya Timnas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain Timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada tiga faktor yang saat ini dimiliki Shin Taeyong yang bisa membantu Timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan media Vietnam, Tetao 247, Jumat, 16 Agustus 2024. Ketiga faktor itu dapat membantu Timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media Vietnam tersebut. Meski proses naturalisasinya masih rumor semata, namun pemain 24 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di Medsos jika bergabungnya penyerang 24 tahun itu ke Timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Pertemuan Indonesia dan Jepang tentu tak akan bisa dihindari, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Ularomeni, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub FC Utrecht, yang akan memperkuat Timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang, Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Natho Sport. Tanda Ularomeni akan menjadi pemain Timnas Indonesia selanjutnya kembali mencuat karena dirinya telah mengarsipkan postingannya berseragam Belanda. Ularomeni memang pernah bermain untuk Timnas Belanda kelompok umur dari U15 sampai U20, laga terakhirnya bersama oranya adalah tahun 2019 silam. Menukil dari Transfermarkt, striker yang kini berusia 24 tahun ini sudah pernah tampil 9 kali di berbagai Timnas kelompok umur. Penyerang FC Utrecht bahkan memajang momen ketika berseragam oranya di Instagram pribadinya. Namun, kini seiring santernya kabar dirinya akan dinaturalisasi, postingan itu diarsipkan. Dari pantauan admin pada Kamis, 15 Agustus 2024, sudah tidak ada postingan Ularomeni yang menggunakan seragam Belanda. Ia bakal melupakan untuk tampil di skuad oranya. Sementara itu, tanda lain Ularomeni bakal dinaturalisasi sudah banyak, ia dan ketum PSSI saling mengikuti di media sosial. Pemain kelahiran Nijmegen ini juga berteman baik dengan penggawa skuad Garuda, Ragnar Oratmang Ngoen. Ularomeni juga sempat berfoto dengan Jai Idze serta Ifar Jenner ketika membela FC Utrecht di laga pramusim. Menarik dinantikan apakah langkahnya menghapus arsip berseragam Belanda membuat striker berusia 24 tahun ini mantap memilih jadi ujung tombak Timnas Indonesia. Legenda Timnas Belanda, Giovanni van Braunschorst menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini Timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Giovanni van Braunschorst merupakan legenda Timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Diketahui, van Braunschorst memiliki garis darah Maluku dari ibunya yang bermarga Sapulete. Jika ditilik lebih jauh, van Braunschorst merupakan anak dari ayah keturunan Indo bernama Victor van Braunschorst dan ibu bernama Francien Sapulete yang berasal dari Maluku Tengah Saparua. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, van Braunschorst menilai kalau Timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain keturunan, ujar van Braunschorst, dipetik dari BBC Sports. Van Braunschorst pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan Timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan Timnas Indonesia, tandasnya. Salah satu pemain keturunan yang diinginkan PSSI membela Timnas Indonesia, Kenzo Goudmin akhirnya buka suara. Kenzo Goudmin akhirnya mengakui jika saat ini tengah dihubungi PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Penyerang 22 tahun tersebut mengonfirmasi saat diwawancarai oleh salah satu media Inggris di channel YouTube ESPN Sport beberapa waktu lalu. Mereka mengirimi surat bahwa saya dipanggil untuk main di Timnas Indonesia, ujar Kenzo Goudmin. Dan sekarang saya dan agen sedang lihat dokumennya, bagaimana semuanya bekerja, untuk bermain di Indonesia, lanjutnya. Jadi saya pengen main di sana, tapi sekarang kita harus memikirkan semuanya sebelum menentukan pilihan, tambahnya. Saat ditanya mengenai seberapa jauh proses agar Kenzo Goudmin bisa membela Timnas Indonesia, pemain Derby County memberi penjelasan detail. Agen saya mencari tahu kabar benarnya di dokumen, jika memang semuanya benar saya akan membicarakan dengan keluarga, ujar Kenzo. Kenzo Goudmin mengaku masih terbuka dengan semua kemungkinan yang akan terjadi kepadanya. Ia juga menyatakan berminat untuk membela Timnas Indonesia jika memang dibutuhkan, namun sang pemain ingin memastikan darah keturunannya. Jadi rencana saya terbuka, saya masih muda, 22 tahun, saya melakukan dengan baik. Di klub, saya belum tahu karir saya, kedepannya, ucapnya. Saya juga ingin memastikan terlebih dahulu ke keluarga, apakah masih elik bel untuk saya bermain untuk Indonesia atau tidak, tegasnya.